Nama Charles Brunson Halo pemirsa, dimanapun kalian berada, balik lagi bersama gue Irham Video kali ini gue akan merangkum film yang berjudul Brunson Film yang diangkat dari kisah nyata ini menceritakan seorang narapidana seumur hidup bernama Charles Brunson Ia merupakan napi paling kejam, brutal, bahkan seluruh penjara di Inggris takut kepadanya Bagaimanakah kisah selanjutnya? Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ceritanya Pada tahun 1952 di kota Luton Inggris lahirlah seorang anak laki-laki yang bernama Michael Peterson Yang kemudian mengubah namanya menjadi Charles Brunson Waktu berlalu dan tumbuhlah Charlie sebagai anak yang sopan dan pendiam Namun sebagai anak yang pendiam, Charlie cukup terkenal karena suka baku hantam Bahkan Charlie tak segan-segan menyerang gurunya di sekolah hanya karena dimarahi Perbuatan tersebut membuat gurunya selalu mendatangi rumahnya untuk berbicara kepada ibunya Namun setiap kali didatangi oleh gurunya, ibu Charlie selalu membelanya Waktu berlalu sampailah Charlie lulus SMA dan bekerja di sebuah restoran Namun karena gaji yang ia dapatkan sangatlah kecil, Charlie memutuskan untuk mencuri uang yang berada di kasir Perbuatan kali ini membuat rumahnya didatangi oleh polisi Melihat anak kesayangan dicari polisi, ibu Charlie kemudian mempertemukan polisi tersebut dengan Charlie Polisi tersebut menanyakan beberapa pertanyaan kepada Charlie terkait hilangnya uang di restoran Namun secara tiba-tiba, Charlie merasa tersinggung dan langsung menghajar mereka Bahkan telinga salah satu polisi harus putus karena digigit Charlie Kisah berlanjut pada tahun 1974 Dimana Charlie pada saat itu telah menikah dan mempunyai seorang anak Karena terhimpit masalah ekonomi, Charlie dengan terpaksa merampok sebuah kantor pos Di sana Charlie berhasil mendapatkan uang sejumlah 52 pound sterling Namun kemudian, ia ditangkap polisi dan dijatuhi hukuman selama 7 tahun Pada awalnya, Charlie cukup menikmati kehidupannya di dalam penjara Bahkan, ia merasa seperti hidup di dalam hotel Namun di suatu hari, kebosanan mulai menyerang dirinya Seperti halnya tahanan lain yang memiliki masa hukuman panjang Charlie diberikan pekerjaan untuk mengisi waktu luangnya Namun karena sudah tak tahan dengan rasa bosannya Charlie mencari masalah dan terlibat berkelahian dengan petugas penjara Karena ulahnya tersebut, Charlie akhirnya dimasukkan sel pengasingan Saat Charlie berjalan memasuki sel pengasingan, tak disangka Charlie malah disambut meriah oleh para napi di sana Para napi memuji keberanian Charlie karena telah berani mengajar petugas penjara Setelah bebas dari sel pengasingan, Charlie diberikan pekerjaan baru Dimana, ia bertugas menyajikan makanan dan minuman kepada petugas penjara Disinilah, Charlie dipertemukan dengan seorang pria bernama Reggie Gray Saudara kembar Ronald Gray Reggie dan Ronald adalah saudara kembar yang pada saat itu Adalah pimpinan gangster paling ditakuti di Inggris Raya Saat Charlie menyajikan minuman untuk Reggie Tiba-tiba Reggie mengatakan bahwa Charlie memiliki sepasang tangan yang luar biasa Sepasang tangan yang akan sangat berguna jika digunakan untuk kebaku hantam Mendapat pujian dari Reggie, tiba-tiba saja Charlie mendapat sebuah inspirasi Sejak saat itulah, Charlie mulai menyerang siapa saja yang berada di dekatnya Baik itu tahanan ataupun petugas penjara Karena aksi brutalnya itulah, Charlie harus dipindahkan dari satu penjara ke penjara lain Bahkan aksi nekatnya itu selalu menjadi berita utama di Koran Inggris Karena semua penjara Inggris tak mampu menghadapi kelakuan brutalnya Akhirnya Charlie dipindahkan ke rumah sakit jiwa Namun di rumah sakit jiwa, Charlie masih saja terus menyerang siapa saja yang berada di dekatnya Semua perawat dibuat babak belur dengan aksinya Kemudian, perawat rame-rame menangkap Charlie dan membiusnya Rada dalam pengaruh obat bius selama 24 jam dalam sehari Membuat Charlie tidak berdaya dan hanya bisa duduk di kursi sambil meneteskan air liurnya Selama bertahun-tahun, Charlie ditahan di rumah sakit jiwa dalam kondisi bius total selama 24 jam setiap hari Sampai akhirnya, ia dibebaskan pada tahun 1987 Setelah dibebaskan, Charlie kemudian kembali ke kota kelahirannya di kota Luton Inggris Di sana Charlie menemui pamannya yang merupakan mantan wali kota Paman dan bibinya menyambut kedatangan Charlie dengan pista kecil di rumahnya Charlie kemudian tinggal bersama mereka di kota tersebut Karena butuh pekerjaan, akhirnya Charlie menemui salah satu temannya saat masih berada di penjara yang bernama Reggie Gray Kemudian Reggie menawarkan kepada Charlie untuk menjadi petinju ilegal yang dikelolanya Charlie tampak begitu hebat dengan pekerjaan barunya Satu persatu lawannya tumbang saat menghadapi Charlie yang begitu barbar, brutal, dan tak terbendung Dari satu lawan satu, dua lawan satu, bahkan sampai melawan anjing Rockweller yang terkenal sangat ganas Namun ternyata pekerjaannya sebagai petinju tak berlangsung lama Pada suatu hari, Charlie memutuskan untuk merampok toko perhiasan Karena ingin memberikan cincin kepada wanita idamannya Tapi sungguh naas, setelah Charlie memberikan cincin tersebut Ternyata wanita itu sebentar lagi akan menikah dengan pria lain Mendengar pernyataan tersebut, Charlie hanya bisa tersenyum Meskipun itu hanyalah senyuman palsu 15 menit kemudian, Charlie dianggap oleh polisi dan kembali dicebloskan ke penjara Beberapa hari di penjara, dilalui Charlie dengan tenang tanpa keributan Namun lagi-lagi, rasa busan itu kembali datang merasuki dirinya Karena gabut, akhirnya Charlie menyandra petugas penjara yang sedang mengantar buku bacaan ke kamarnya Charlie segera melepas semua pakaian dan menyuruh petugas mengoleskan mentega ke seluruh tubuhnya Tak lama kemudian, kamar Charlie diserbu oleh petugas lain dan mengeroyoknya hingga babak belur Akhirnya, Charlie dimasukkan kembali ke sel pengasingan dengan kondisi tangan terikat dan mulut terbungkam Kemudian, kepala penjara mendatangi Charlie dan melakukan negosiasi dengannya Kepala penjara meminta Charlie untuk menghentikan aksi brutalnya karena khawatir dengan keselamatan anak buahnya Namun, Charlie hanya diam seribu bahasa dan menatap tajam ke arahnya Karena Charlie takut menaruh dendam dan khawatir dengan keselamatannya Kepala penjara memanggil seorang guru seni dan memasukkan Charlie ke kelas tersebut Charlie pun mulai menggambar yang hasilnya cukup bagus hingga membuatnya mendapat pujian dari gurunya Dari situlah Charlie mulai mendapat minat baru dalam hidupnya Sejak saat itulah, Charlie menjadi lebih tenang dan tidak lagi membuat ulah di dalam penjara Kini, Charlie melalui hari-harinya di dalam penjara dengan hobi barunya Ia mencurahkan semua emosi dan perasaannya ke dalam lukisannya Walaupun lukisan yang dibuat Charlie terlihat aneh Namun, ternyata lukisan Charlie mendapat banyak sekali tanggapan positif Dan pujian dari kritiku seni di Inggris Raya Mendapat banyak pujian, akhirnya kepala penjara menyuruh Charlie untuk terus melanjutkan karya seninya Pada saat itu, Charlie juga telah menyiapkan hasil lukisan yang dibuatnya untuk diberikan kepada kepala penjara Namun, saat Charlie memberikan hasil lukisan tersebut Kepala penjara malah mengacuhkan dan sama sekali tak mau melihatnya Merasa tak dihargai, Charlie kemudian menatap kepala penjara dengan tatapan dingin dan penuh kekecewaan Alhasil, sejak saat itu, Charlie kembali berulah dan menyandra guru seninya di dalam kelas Setelah mengikat gurunya di sebuah tiang, Charlie melumuri sekujur tubuhnya dengan cat berwarna hitam Lalu, mendekorasi gurunya menjadi sebuah karya seni Kepala penjara yang tahu kejadian tersebut segera mendatangi Charlie dan kembali bernegosiasi Kali ini, tuntutan Charlie cukuplah sederhana Dia hanya meminta kepala penjara menyalakan musik melalui pengeras suara Namun, karena permintaannya dianggap tak masuk akal dan tidak pas dengan situasi dan kondisi Permintaan Charlie pun ditolak Namun, penolakan tersebut membuat Charlie sangat marah dan mengancam akan membunuh gurunya Karena ketakutan, akhirnya permintaan Charlie dikabulkan Setelah musik mulai terdengar, Charlie kembali melanjutkan maha karyanya Guru seninya tampak begitu indah dan ekspresif berkat keahlian yang dimiliki Charlie Setelah menyelesaikan maha karyanya, kemudian Charlie menyuruh petugas penjara untuk masuk ke dalam ruangan Saat itu juga, para petugas segera masuk dan mengeroyok Charlie Charlie kali ini berhasil memastikan bahwa karya seninya dilihat oleh kepala penjara Berhasil menangkap Charlie, akhirnya ia dimasukkan ke sel tikus Sebuah sel selebar 50 cm yang merupakan hukuman terburuk bagi seorang napi Dan film pun tamat Nah, itulah tadi kisah hidup dari Charles Brunson Seorang napi seumur hidup yang diberikan predikat oleh kerajaan Inggris Sebagai napi paling kejam, brutal, dan ditakuti seluruh penjara di Inggris raya Sebenarnya Charlie tidak pernah meminta apapun Charlie hanya ingin dihargai Hanya itu saja Maka dari itu, hargailah apapun itu Meskipun terlihat tidak penting di matamu Bisa jadi yang terlihat tidak penting di matamu Sangat berharga di mata orang lain Sekian dari saya Jangan lupa di subrek Sampai berjumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!